Halo teman-teman assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gimana kabar kalian semuanya masih semangat ngobok-ngobok aquarium kah ya untuk kalian yang masih semangat ngobok-ngobok aquarium saya ucapkan selamat berjumpa kembali di kangjer channel oke teman-teman pada video kali ini saya mau sedikit mereview mengenai penggunaan put timer yang modelnya seperti ini ya di tangan saya ini put timernya merek risen ya tapi yang modelnya seperti ini tuh di luaran sana banyak diantaranya merek warm tone dan juga hylea mungkin ada merek lain pokoknya yang modelnya seperti ini kurang lebih cara penggunaan pen settingannya itu sama jadi untuk kalian yang bingung bagaimana cara men settingnya yuk simak video berikut ini oke seperti inilah yang kita dapatkan apabila kalian membeli put timer model yang pertama adalah pin timer ini kita dapat 10 buah kemudian bracket atau mounting tempel ini ada lemnya dan yang utama adalah unit put timernya untuk penampakan depan kita bisa melihat angka-angka seperti ini ini adalah angka berupa jam ya dari jam 1 kemudian berputar sampai jam 24 dan disini adalah satuan detik nah nanti ketika alat ini sudah diisi dengan baterai maka detiknya ini akan berputar dan kemudian disini adalah knob untuk manual put ya jadi kalau mau kasih makan manual tinggal diputar aja berlawanan jarum jam oke kemudian di belakangnya ini ada dispenser atau wadah penyimpanan makanan jadi untuk wadahnya itu lumayan besar dan disini kita bisa setting berapa banyak porsi yang akan kita berikan untuk sekali makan ketika kita geser maka akan terbuka sedikit semakin digeser ke kanan maka bukaannya akan semakin lebar jadi semakin banyak pelet yang akan masuk ke dalam akwarium ya jadi bukan hanya kalian bisa mengatur berapa kali kalian akan memberi makan kepada ikan kalian kalian juga bisa mengatur berapa banyak porsi yang kalian berikan untuk sekali makannya oke sekarang di bagian bawah ini ada bracket ya ini untuk jepitan ke akwariumnya jadi akwariumnya nanti dipasang sini tinggal di jepit aja dan jika kalian ingin menggunakan bracket tempel maka kalian tinggal menggantinya dengan yang ini nah kemudian kalian tinggal buka aja lemnya dan kalian tempelkan ke akwarium kalian ini untuk akwarium yang menggunakan sabuk oke untuk bracket jepitnya ini selain dipasang secara vertikal seperti ini alias jepit atas bisa juga digunakan untuk menjepit secara horizontal alias menjepit sabuk akwarium kalian jadi misalkan kalian tetap ingin menggunakan yang ini tanpa menggunakan bracket tempel kalian bisa menggunakan dengan posisi yang seperti ini jadi untuk sabuknya tinggal di jepit aja disini dan untuk mangkuk atau wadah makanannya ini menghadap ke akwarium oke jadi seperti itu ya sekarang kita lanjut aja untuk menyetting waktunya seperti apa kita membutuhkan satu buah baterai ukuran A2 ya untuk tempat baterainya itu ada disini ya jadi ketika kita ingin masukkan baterai maka wadah makanannya ini harus dibuka dulu caranya kita buka lukuncinya kemudian kita tarik nah ini tempat baterainya oke kita akan masukkan baterainya seperti ini dan dia akan berputar oke kita tutup dulu kita cek juga untuk detiknya juga sudah berputar ya teman-teman kalian lihat oke sekarang kita ke setting waktu ya nah untuk menyetting waktunya ini kita akan menyesuaikan angka-angka yang disini dengan jam real time kita caranya adalah dengan memutar nah ini gerigi-gerigi ini kita putar kalian lihat angka-angka di atas itu berputar juga ya ini udah ke jam 12 nah seperti ini ini ya untuk timernya itu dibagi 2 ada daya ada night kelihatan ya ini night ini day jadi untuk siang ini malam dan sekarang ini jam menunjukkan jam 8 siang maka kita putar saja ke belakang biar gak terlalu jauh ini jam 8 siang disini ya jam 8 pagi maksudnya oke disesuaikan dengan arah ini ya nah paling atas ini sekarang jam 8 pagi kemudian kita ingin memberikan makannya itu biasanya berapa hari sekali kita memberikan makan 3 kali sehari yang pertama adalah jam 9 kemudian jam 12 siang dan jam 5 sore oke kita langsung eksekusi saja menggunakan pin yang ini karena kita ingin memberi makannya 3 kali sehari maka pin yang dibutuhkan hanya 3 saja seperti ini cara penyetingannya untuk yang jendol-jendol ke atasnya ini ini di sebelah atas ya sekarang kita akan menyettingnya di angka jam 9 sekarang jam 8 jam 9 pagi itu disini kita masukkan saja ke selah-selah ini nah seperti ini ya teman-teman ini artinya jam 9 pagi nanti 1 jam ke depan ini putemurnya akan berputar dan makanannya itu akan tumpah ke akuarium ya kemudian jam 12 siang nah jam 12 siang disini kita pasang lagi seperti ini centul-centulannya ini ke atas ya dimasukkan ke gerigi-gerigi sini dan kemudian yang ketiga adalah kita ingin memberi makannya jam 5 sore artinya jam 17 nah ini oke jadi seperti ini ini 3 kali makan untuk pengaturan makannya terserah kalian ya biasanya jam berapa aja ini cuma contoh aja kalau misalkan mau ditambahkan lagi pun 4 kali atau 5 kali dalam sehari ya silahkan tinggal ditambahkan saja yang jelas hindari memberi makan di waktu yang sudah larut malam kita batasi saja sampai jam 8 malam ya paling maksimal memberi makan ke ikan oke sekarang kita akan mensimulasikan kurang lebih bagaimana cara kerjanya ini up untuk bagian atas jangan sampai terbalik kemudian kita kunci kembali sekarang kita pakai manual ya maka kita akan memutarnya berlawanan dengan arah jarum jam ke sini nah oke seperti itu ya jadi pin yang ini jadi bagian yang centul-centulnya ini apabila menyenggol bagian dalam itu yang berwarna putih di dalam itu akan mengaktifkan wadah ini menjadi berputar jadi cara kerjanya adalah seperti itu oh ya untuk bagian ini adalah tempat penyimpanan pin untuk timernya ya jadi seperti ini nah oke ini yang terakhir ya jadi ada 6 pin yang bisa kita simpan di sini oke teman-teman seperti itu ya cara menyetting untuk mesin put timer yang seperti ini semoga dapat dipahami dan semoga bisa bermanfaat terima kasih sudah menonton saya Kang Jair undur diri sehat selalu untuk kalian semua wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye untuk pengisian pelet atau pakan ikannya ini kita buka dulu kuncinya kita cabut yang kalian lihat ini adalah bagian pengunciannya tinggal kita buka aja kuncinya dengan cara diputar seperti ini kemudian tinggal diangkat tutupnya dan kita isi peletnya di sini isi secukupnya setelah selesai tinggal kita kunci kembali seperti ini dan kemudian kita masukkan kembali ke sini jangan lupa untuk bagian up ini bagian di atas di kunci dan setelah itu kita tinggal setting untuk bukaan peletnya oke seperti itu ya selamat menikmati